Assalamualaikum selamat datang di channel Nanda Hero Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara registrasi kartu eksis dengan mudah Nah langsung saja kita menuju ke tutorialnya Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengaktifkan kartu eksis baru Pertama mengaktifkan secara manual Saat teman-teman baru memasang kartu perdana eksis baru dan menyalakan hp Maka akan muncul jendela pop up untuk diminta registrasi Nah teman-teman tinggal tekan ok dan ikuti petunjuknya seperti memasukkan NIK dan nomor KK Ikuti panduan tutorial yang diberikan maka registrasi akan berhasil Nah karena disini saya menolak untuk melakukan registrasi secara manual Maka disini saya akan bagikan cara yang lainnya yaitu melakukan pendaftaran kartu eksis melalui SMS Caranya silakan buka aplikasi perpesanan Berikutnya disini silakan buat pesan baru Nah untuk penerima masukkan nomor 444 sebagai nomor tujuan Lalu untuk pesan teks silakan ketikan daftar Lalu tagar dan masukkan NIK teman-teman Selanjutnya silakan tekan tagar lagi dan masukkan nomor KK teman-teman Kemudian setelah memasukkan nomor KK disini Akhirnya tidak ditutup dengan tagar Jadi biarkan seperti ini Nah untuk NIK dan nomor KK ini saya sensor karena itu adalah data pribadi dan privasi Jadi silakan teman-teman dengarkan panduan suara saya ya Berikutnya disini silakan kirim menggunakan kartu eksis yang belum diregistrasi Nah kartu eksis yang saya gunakan ini ada di SIM 2 Dan di SIM 2 ini namanya XL karena XIS sudah bergabung dengan SL Oke sekarang kita kirim saja Dan kita tunggu balasan SMSnya Nah disini saya sudah mendapatkan balasan dari jendela pop up Dari info operator bahwa data saya sudah diterima Silakan cek secara berkala status registrasi Anda melalui bintang 123 bintang 444 Tagar untuk cek apakah kartu saya sudah berhasil diregistrasi atau belum Oke sekarang kita cek Nah disini saya sudah terdaftar ya Nomor kartu eksis saya Nah bagi teman-teman yang belum mempunyai EKTP Untuk mengetahui NIK nya teman-teman bisa melihat dari kartu keluarga Silakan kalian lihat pada kolom NIK dan yang sejajar dengan nama teman-teman di kartu keluarga Silakan daftarkan NIK tersebut untuk registrasi kartu eksis atau kartu perdana lainnya yang ingin teman-teman gunakan Demikian video kali ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan Sekian sampai jumpa di video tutorial selanjutnya di channel Nanda Hero Terima kasih telah menonton